Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pembusan, namasih bersama kami di editorial media Indonesia. Bang Usman, kita mau mencoba bertanya dulu Bang, bagaimana sebetulnya kasus ini yang terdengar sampai sekarang. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi. Ya, salam sehat. Pak Barita, sayangnya kita sehat tapi kemungkinan besar ini ada oknum di Kejaksaan di Riau yang kelihatannya semacam pagar makan tanaman ini. Kalau yang didapat oleh Komisi Kejaksaan seperti apa? Bisa diceritakan secara singkat Pak Barita? Ya, sekitar awal Juli, 6 Juli itu, tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan ke kami bahwa ada dugaan dan kekhawatiran para kepala sekolah SMP Indragiri Hulu dari hasil pemeriksaan mereka dan permintaan keterangan pada 2018, 2019, dan 2020 ada dugaan pemerasan terhadap operasional dana BOS oleh oknum Kejaksaan di sana. Nah, itu dipenarai sekitar 1,440 M. Nah, karena ini laporannya serius, kami sarankan supaya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau segera, kami menunggu laporan resminya. Nah, kemudian ada kekhawatiran bagaimana ini kalau di tangan di sana, oke silahkan laporkan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai laporan pengaduan masyarakat. Sebab Komisi Kejaksaan kan tidak punya kewenangan investigas Bung Leo. Jadi, awalnya. Nah, kemudian pada tangan... Maaf Pak, ini saya singkat dulu. Pak Barita, ini sebetulnya modus dari oknum Jaksa ini seperti apa? Apakah memang ada dugaan penyelewengan dana BOS oleh kepala sekolah-kepala sekolah yang kemudian diperas? Atau apa modusnya? Bagaimana cara kerjanya, Pak? Jadi, ini berawal dari adanya laporan NGO atau LSM di sana tentang operasal dana BOS ini. Lalu, dilaporkan ke Kejaksaan. Lalu, Kejaksaan dalam prosesnya oleh oknum kepala-kepala sekolah itu merasa khawatir terhadap proses itu. Sehingga mereka merasa diperas. Sehingga adanya permintaan itu, mereka penuhi. Itu laporannya yang sampai ke kita. Jadi, sebetulnya ada penyelewengan dana BOS oleh kepala sekolah atau tidak sebetulnya yang diperas ini? Nah, ini secara detail teknisnya kan saya tidak mengetahui. Tetapi, yang muncul adalah kekhawatiran ini jadi dikriminalisasi begitu. Karena, ini hal yang membuat mereka juga takut. Karena, kalau sudah diperiksa, dipanggil, kan ada kekhawatiran. Sebab mereka sampaikan, bukan soal mereka benar atau salah. Tetapi, adanya ancaman kalau tidak ini dikriminalisasi. Begitu yang ditampaikan laporannya ke kami. Tadi Pak Barita katakan, ini sudah dari tahun 2018 ya Pak ya? Ya, 2018, 2019, 2020 yang dilaporkan ke kami begitu. Ini temuan dari tim inspektorat ketika mereka memeriksa dana BOS itu dalam tugas para pengawas internal pemerintah. Oke, sejauh ini bagaimana Pak penanganan kasus ini? Apakah Kejaksaan Agung akan menuntaskannya? Atau seperti apa yang didapat Komisi Kejaksaan? Nah, dengan itu kami meminta keterangan dari mereka pada tanggal 24 Juli. Dan karena ada kepala sekolah yang mundur, kami juga mengundang dan bersama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara menerima tim itu. Nah, dari situlah kemudian, sesudah kita menerima laporan resmi, kita menyampaikan ke Jaksa Agung masalah ini. Disitulah progresnya ini semakin cepat, begitu Jaksa Agung mengetahui bahwa ada masalah dan kita sampaikan prosesnya cepat dan sampai pada tahapan ditetapkan tersangka dan ditahan, Bung Leo. Baik, baik. Ini akan ditangani sepenuhnya oleh Kejaksaan Agung atau mungkin ada bantuan lagi dari sesama pendegak hukum? Katakanlah KPK begitu, Pak Barita. Ya, memang ini karena sudah ada kekhawatiran seperti itu, ya sebaiknya menurut kami memang Kejaksaan itu koordinasi dengan KPK. Setidaknya KPK bisa melakukan supervisi supaya para kepala sekolah tidak khawatir dan pelaksanaan pendidikan, supaya ada kepercayaan kepada penegakan hukum. Kita apresiasi kejaksaan atas cepat yang ditindak, ditetapkan tersangka, oknum pejabat kejari itu. Tapi untuk memulihkan kepercayaan pada publik, ya khususnya pada para kepala sekolah dan di Kabupaten Indra Giri Hulu itu, sangat baik kalau KPK juga melakukan fungsi supisi untuk memberi keyakinan bahwa penegakan hukum jangan khawatir akan berjalan dengan... Oke, kita tunggu sama-sama bagaimana kelanjutannya Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Terima kasih, Pak, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya adalah, kalau memang kepala sekolahnya tidak ada indikasi menyelewengkan bos, apa bisa diperas juga, Bang? Iya, bisa saja begitu ya. Jadi kan begini, kalau kita lihat di daerah-daerah, begitu tahu LSM, apakah media, begitu kan. Terutama, mohon maaf ya, kita sebut wartawan bodrek begitu. Jadi-jadian? Iya, jadi-jadian. Itu wartawan, bukan wartawan pada dasarnya. Itu dia tahu jadwal kapan sekolah-sekolah itu menerima dana bos. Dan biasanya mereka akan mendatangi kepala-kepala sekolah itu, begitu kan. Nah, kepala sekolah ini tentu saja ada yang juga menyelewengkan, tetapi banyak juga yang bersih, begitu kan. Tetapi kalau didatangi oleh mereka, beramai-ramai, ya namanya manusia, ada khawatir juga, begitu. Nah, mungkin juga karena, ini juga LSM juga NGO, bukan LSM yang kita kenal selama ini, begitu kan. Jadi kita tidak tahu juga namanya di daerah-daerah ini, begitu. Nah, mungkin karena mereka juga meminta bagian dari kepala sekolah, dana bos itu tidak diberikan, maka biasanya mereka akan melaporkan. Apakah itu kepolisian, apakah itu kekejaksaan, misalnya, begitu kan. Di kasus indragiri ini kekejaksaan? Kekejaksaan, mungkin. Dan kemudian juga dibaca, media juga, media mainstream di sana juga memuat bahwa ada 64 kepala sekolah yang mundur, begitu. Nah, kejaksaan kan mestinya mengusut persoalan ini, misalnya apakah ada pemerasan dari oknum tertentu, begitu kan, atau tidak. Tetapi malah ikut juga, memeras, itu problemnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah kita bisa serahkan ini dan kita percayakan penuh kepada kekejaksaan yang berusaha membersihkan dirinya? Atau memang harus ada perkuatan dari lembaga pendegak hukum lain, KPK misalnya, atau yang lain? Kita akan bahas di bagian berikut, Bang Usman dan Bang Usman, tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih, Mbak Usman, masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan dialog, Bang, kita coba dengarkan dulu bagaimana pandangan dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Pontianak, Kalimantan Barat, ada Ibu Agustina. Ibu Agustina, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sukses selalu buat Metro. Ya, bagaimana, Bu Agustina? Ya, maksudnya bagus sekali ya. Jadi bagus sekali. Sekarang kalau kita lihat, institusi kejaksaan, baik kepolisian atau yang lain-lainnya, yang mana nomor satu dia harus menegakkan hukum, itu sudah harus berbenah dan berbenah. Nggak boleh lagi. Tawar-tawar, 75 tahun Indonesia merdeka. Nah, sekarang masyarakat baik-baik, Pak. Kontrol terus, jangan lengah. Karena kalau lengah, kasihan anak cucu kita ke depan. Nah, sekarang kalau yang tadi Bapak berdua bahas, ada wartawan Bodrek, ada LSM yang nggak kredibel, itu ada. Benar. Jadi kalau di Pontianak, kami menyebutnya LSM tidak kredibel itu lengah sedikit masuk. Itu judulnya. Jadi mereka itu mencari mangsa, Pak. Iya, iya. Iya. Jadi tinggal mereka itu siapa yang jadi mangsa mereka? Kalau saya pribadi, saya tidak akan pernah takut kalau saya kerja sudah baik, silahkan saja berhadapan seperti itu. Jadi oknum-oknum penegak hukum juga, itu sudah harus berbenah. Sekarang kita sudah lihat, Pak. Sedih, Pak. Ada yang bertangkat jenderal, ada yang bertangkat ini, itu, ini, itu. Membuat penegakan hukum menjadi mendirikan benang yang kusut, kan seperti itu. Jadi memang, Pak, kita istikomah. Jadi semua elemen masyarakat tidak perlu jadi jaksa dulu untuk negakan hukum, tidak perlu jadi polisi kitanya, tapi kita menjadi polisi diri sendiri, jaksa diri sendiri. Jadi kita bangun bangsa ini ke depan. Jadi betul, kalau Pak Jokowi itu sudah ketat mengatur bangsa ini, kita harus dorong. Kita harus ikut di belakangnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Agustina ada Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Selio, Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ramadhan. Di ulang tahun kemerdekaan RI 75 tahun kita merdeka ini, saatnya lah, saatnya lah lagi Pak Leo. Saatnya lah lagi pendegak hukum itu menunjukkan jati dirinya kepada masyarakat. Selama ini, Pak, cemas dan harap itu selalu ada. Ini sialnya saja yang diperkan baru, Pak. Setelah dari itu banyak, cuma tidak terungkap, Pak. Saya berharap LSM yang melaporkan itu, pemerintah memberikan penghargaan terhadapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pagar makan tanaman ini tolong dihukum berat-berat, Pak. Biar yang lain jerah, gitu. Yang ketiga, mohonlah Amusmen memberikan penyahatan, pengertian hukum terhadap KPA, kuasa pengguna anggaran di setiap daerah, Pak. Kalau pengguna anggaran ini mengerti hukum, tentu dia tidak mau memberikan uang kepada penegah hukum. Memerah itu, Pak. Saya kira jalannya seperti itu. Orang pengguna anggaran mengerti hukum. Siapa yang memberikan hukum? Amusmen, sosialisasikan itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ramadhan di Jambi. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Ibu Upik, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard dan Bang Usman Kansong. Selamat pagi. Ini, maaf nih, saya, ya. Ini tentang objektivitas kejaksaan. Ini terjadi di Indragiri, di mana-mana ya, kayaknya ya. Sepertinya nggak akan cerah. Di Indonesia ini seperti ini. Terus, seperti ini, lagi ulang-lagi, ulang-lagi. Nggak pernah pintar ya. Jadi, penegak hukum ini, saya melihatnya ini penegak hukum semua ya. Kepolisian, kejaksaan itu sama sekali. Apalagi KPK. Itu pun saya tidak percaya gitu. Karena di sini, apalagi kejaksaan. Membersihkan diri dari kejaksaan agung ini bagaimana. Ada senioritas, ada junioritas. Terus, belum lagi nanti di Pemdanya. Ada IPDN, junior, senior. IPDN itu seperti itu, jangan salah ya. Terus, inspektorat itu juga giginya ombong-ombong semua. Jadi, hafal gitu loh, saya ini, perjalanan ini apa nih? Bos nih, 64 kepala sekolah SMP. Kemudian LSM pun demikian. Adalah piaraan polisi, piaraan jaksaan, suruh ngintip, mana yang salah. Katanya ya, Bu Bupik ya. Itu masih katanya kan, Bu harus dibuktikan. Pengalaman pribadi saya punya. Waktu saya sidang lapangan, saya sudah siapkan. Saya pakai pos bakum, pos bakum juga sama mainnya. Padahal dia makan, dikasih uang anggaran, setiap ada perkara. Tapi, pos bakumnya juga seperti itu. Oke, Bu Bupik masih punya pengharapan tidak, Bu? Bahwa penegak hukum mungkin dalam kasus ini adalah kejaksaan. Benar-benar akan bisa membersihkan dirinya sebersih-bersihnya, Bu Bupik? Kalau sebersih-bersihnya nggak mungkin ya, karena sudah membudaya. Mungkin kalau nggak tahu lewat apa ini, mungkin lewat hantaman yang dasar. Dapat hidayah lah gitu ya, hidayah, pembukaan di otaknya, negarawan, lucur dan sebagainya. Bisa ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih, Bu Bupik Muara di Jakarta. Selamat pagi. Sudah kehilangan pengharapan, Bang. Tapi kita masih coba dengarkan lagi, ada pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Sabtono. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Dan selamat pagi, Sudara Kubangsa Indonesia. Merdeka. Selamat pagi, Pak Bambang. Silakan, Pak. Kami turut mengecam adanya beberapa pejabat kejaksaan negeri di Kabupaten Indra Giri, Hulu, Riau yang diduga melakukan penmerasan terhadap 64 kepala sekolah SMP terkait dengan dana BOS. Begitu pula, Mas, terhadap jaksa Pinangki yang menjadi tersangka terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang diduga telah menerima dana 500 ribu USD dari terpidana korupsi Bank Bali Joko Chandra. Nah, kejadian tersebut sangat mencoreng dan merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum khususnya kejaksaan. Oleh karenanya, Mas, kami mohon agar KPK turun tangan untuk proaktif atau mengambil alih di dalam menangani kasus kejahatan yang melibatkan pejabat kejaksaan tersebut atau penegak hukum tersebut. Dengan harapan agar kasus tersebut bisa diungkap secara tuntas dan pelakunya juga yang notabene pejabat penegak hukum tersebut diancam hukuman yang seberat-beratnya. Kami tidak percaya bahwa kasus tersebut bisa diungkap secara tuntas dan pelaku akan dijerat atau diancam dengan hukuman seberat-beratnya ketika yang menangani kasus tersebut dari internal kejaksaan. Pasti akan memiliki subyektivitas yang tinggi. Ibarat orang Jawa, Mas, yaitu tegolarane, nik oratego patine. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Bama Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Dari empat penelpon, dua mengatakan sudah susah untuk percaya kepada oknum, maksud saya kepada institusi di mana oknum ini ada. Ini bagaimana nih, Pak? Ya, jadi memang begini, dimanapun ada penyimpangan seperti yang terjadi di Indonesia. Tapi memang kalau di Indonesia barangkali overdosis begitu kan. Kalau sekali atau berapa persen begitu, satu persen katakanlah seperti itu kan. Yang ditoleransi misalnya kalau fraud itu kan satu persen katakanlah seperti itu. Tapi di kita memang overdosis. Nah, artinya apa? Kalau memang seperti tadi disampaikan siapa penelpon? Bu Upi ya. Bu Upi bilang nggak percaya kalau bersih benar-benar begitu. Tetapi paling tidak kita menginginkan berangsur-angsur itu berkurang. Berkurang sehingga sampai pada tingkat yang sangat minimal. Nah, kalau dalam konteks ini saya kira kita masih punya harapan. Masih punya harapan. Tapi kalau bersih sama sekali memang tidak bisa. Nah, salah satu harapan itu yang bisa dilambungkan oleh kejaksaan adalah transparansi. Dengan melibatkan, satu itu. Kedua dengan melibatkan institusi penegak hukum lain. Misalnya KPK seperti Komjak tadi kan Komisi Kejaksaan mengatakan paling tidak mensupervisi begitu. Sehingga kelihatan ada itikat baik. Tadi bahasa Komisi Kejaksaan adalah memulihkan kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Salah satunya adalah transparansi. Dan salah duanya itu adalah melibatkan KPK. Kan kira-kira seperti itu. Ini ada informasi Bang Usman bahwa para kepala sekolah yang ada di kasus Indragiri ini. Mereka khawatir akan ditersangkakan. Karena kemungkinan akan dikenakan pasal suap. Padahal menurut mereka intinya adalah pemerasan. Iya, itu dia. Jadi begini. Kita harus membedakan suap dengan pemerasan. Kalau sesuatu pemberian uang itu tidak dilaporkan. Itu maka akan dianggap sebagai sokokan gitu ya. Suap begitu. Kalau dia dilaporkan dia mesti jadi suap begitu. Ya kalau tidak ya bagaimana begitu. Dia jadi korupsi kan begitu. Nah ini persoalannya saya kira itu sering sekali terjadi seperti itu. Ya dibilang suap. Padahal sebetulnya adalah pemerasan. Ini kan kepala sekolah sudah melaporkan. Jadi artinya jatuhnya itu pemerasan. Bukan suap begitu loh. Oke, kita nanti akan bahas lebih jauh apakah memang benar bisa ada institusi lain masuk ke dalam. Tapi kita harus jaduh dahulu dan bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia. Segera. Terima kasih. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman pertanyaannya adalah kita mengapresiasi betul apa yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kalau kita masih ingat kasus Joko Chandra itu sedang ada kasus juga. Lalu ini juga sudah bergerak cepat. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita bisa menyerahkan semua kasus ini sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung atau memang sebaiknya ada temannya? Apakah itu KPK? Apakah itu kepolisian? Bagaimana? Ya saya kira tidak ya. Sebaiknya memang ada KPK di situ. Untuk semacam mensupervisi dengan begitu maka pulihlah kepercayaan masyarakat. Sebab tidak bisa dimungkiri bahwa ketika orang sendiri yang menyidik itu ya saya kira ada ewuh-pakewuh lah. Paling tidak seperti itu. Karena teman sendiri ya? Betul. Ada upaya untuk melindungi misalnya seperti itu. Nah karena itu kenapa ketika Kejaksaan mengumumkan akan melakukan pendampingan hukum terhadap Jaksa Pinangki. Ini kan ICW misalnya itu memprotes itu kira-kira seperti itu. Kenapa? Ya alih-alih memberikan pembelaan malah nanti malah melindungi. Nah kalau itu dari Jaksa sendiri yang mengusahakan. Sebetulnya biar saja Pinangki ini mencari bantuan hukum dari luar atas nama pribadi dia begitu misalnya. Ya memang Kejaksaan beralasan bahwa dia statusnya masih sebagai Jaksa begitu. Bagian dari Kops. Bagian dari Kops. Tapi saya kira kan bisa dipisahkan itu. Untuk paling tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan Agung betul-betul ingin mengusut kasus ini adalah salah satunya tadi. Dengan tidak memberikan pendampingan hukum secara institusional dari Kejaksaan. Tapi biarlah Pinangki mencari sendiri. Kira-kira seperti itu. Yang kedua tadi dalam kasus umum ya apakah Pinangki maupun kasus kepala sekolah ini adalah dengan melibatkan KPK dalam mensupervisi. Toh kalau kita lihat kasus Indra Giri di Riau ini kan sudah juga melaporkan ke KPK. Nah jangan sampai muncul kesan ketika misalnya masyarakat di Indra Giri melaporkan ke KPK kejaksaan tahu kemudian kejaksaan langsung menangkap gitu mengambil kan begitu. Ya jangan sampai muncul kesan seperti itu supaya tidak ditangani KPK maka kejaksaan ambil alih. Oh bisa juga ya? Ya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat saya kira karena itu libatkanlah KPK. Begitu mestinya. Ya kan? Nah yang ketiga adalah tentu saja transparansi. Oke lah kita bisa mengawal. Tetapi kan lebih baik juga kalau kejaksaan proaktif untuk katakanlah memberikan secara rutin perkembangan penyidikan kasus ini. Begitu update. Begitu kan? Nah ini akan baik. Pulih lagi kepercayaan masyarakat. Tadi apa yang disampaikan Ibu Upik Muara tadi. Ibu Upik mulai percaya nih lama-lama nih. Oh ada loh upaya dari kejaksaan agung begitu kan. Membersihkan diri. Iya kita kan juga mengapresiasi kok begitu. Jangan sampai apresiasi ini ya berhenti di awal saja. Tapi di ujungnya ya redup lagi begitu. Baik kita harapkan itu juga dan mungkin juga tugas kita media untuk memperhatikan terus ya Bang ya. Iya dan yang paling penting tadi kasus bos saya kira juga ini kan selalu keluar ini. Kalau tidak kepala sekolah yang menyelewengkan ya tadi ada yang jadi-jadian tadi LSMK media kemudian juga aparat hukum. Nah ini mungkin proses perbaikan sistem pemberiannya atau transfernya seperti apa supaya tidak memunculkan pelanggaran hukum begitu. Semoga kita bisa memberikan perbaikan itu Bang Usman Kasong terima kasih sudah disini Bang selalu pagi. Pemirsa kita tentu tidak ingin pengusutan kasus berlevel memalukan seperti pemerasan dana bantuan operasional sekolah atau bos oleh aparat penegak hukum hanya kelihatan garang di awal tapi kemudian lembek di pertengahan dan babak akhir. Karena itu kita publik harus mengawalnya dan memastikan penuntasan kasus itu tetap persisten dan yang penting adalah harus objektif dan profesional karena ini adalah ujian untuk objektivitas kejaksaan. Saya Leonat Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Terima kasih sudah menonton!